Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara mengetahui ukuran luas sebuah lokasi menggunakan aplikasi Google Maps. Ya, cara ini bisa digunakan untuk mengukur tempat seperti rumah, sawah, ataupun lapangan seperti ini. Dan untuk hasilnya, tidak jauh dengan aslinya ya. Oke, langsung saja silahkan simak videonya. Oke, sebelum melakukannya, pertama kita ubah untuk tampilan Maps menjadi satelit. Kita klik di sini. Kemudian pilih satelit. Ya, tampilannya sudah seperti ini. Kemudian sekarang kita cari untuk lokasi yang akan kita ukur. Misalnya saya akan mengukur luas lapangan Glora Bung Karno. Nah, seperti ini. Jadi akan lebih mudah untuk mengukur area yang persegi 4 segini ya. Oke, langkah pertama sekarang kita taruh dulu titik pada ujung lapangan yang akan kita ukur. Nah, di sini untuk ujung lapangannya ya, kurang lebih. Tekan dan tahan. Ya, sampai ada logo balon seperti ini. Lalu scroll ke atas dan pilih ukur jarak. Nah, sekarang kita geser ke kanan untuk mengetahui lebar dari lapangan ini. Ya, luruskan saja dengan garis. Oke, untuk lebar berarti 68 meter. Kemudian untuk mengetahui panjangnya, kita ukur lagi ke sini. Ke ujung. Pas ujung garisnya di sini panjang 105 meter. Berarti tinggal kita kalikan ya. Yaitu lebar 68 kali panjangnya 105 meter. Dan hasilnya adalah 7.140 meter persegi. Sekarang kita cocokkan dengan data yang ada di Wikipedia. Oke, sama persis ya. Untuk ukurannya ini adalah 105 meter kali 68 meter. Jadi akurat sekali ya. Oke teman-teman, bagaimana? Sangat mudah bukan? Dan itu dia cara mudah untuk mengetahui luas sebuah bidang di Google Maps. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.